Selamat sore pemirsa, saat ini saya sedang berada di lapangan kantor stasiun TVRI Kalimantan Timur yang berlokasi di Jalan Erisupar, Jan Kota Samarinda yang dimana saat ini sedang digelar festival kuliner dari dua event organizer lokal Samarinda dengan tema Pedas Puas Festival Setelah sebelumnya sempat sukses menggelar festival kuliner dengan total pengunjung 21 orang di Samarinda Food Week dan 50 ribu orang pengunjung di culinary playland Samarinda kali ini festival kuliner kembali hadir untuk memanjakan lidah para pemuja pedas Nah selain dipenuhi dengan berbagai macam tenan yang menjual beragam kuliner terbaik dan juga unik Seperti yang dapat Anda lihat, di belakang saya saat ini juga ada panggung yang nantinya akan diisi dengan musisi-musisi lokal Samarinda Selain itu juga akan ada sejumlah acara meriah lainnya seperti cooking demo, mukbang pedas puas, masak pedas puas, dan juga talk show Eksistensi UMKM sempat mengalami penurunan selama masa pandemi COVID-19 Namun dengan dicabutnya status pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat UMKM perlahan mulai bangkit Salah satu upaya peningkatan geliat usaha UMKM lokal dilakukan oleh dua penyelenggara acara Samarinda dengan kembali menggagas event kuliner tahunan yang bertajuk Pedas Puas Festival Festival kuliner kali ini berfokus pada UMKM yang menjual makanan pedas yang digelar di halaman kantor stasiun TVRI Kalimantan Timur, Jalan Eri Suparjan, Kota Samarinda Festival ini menghadirkan konsep piknik di tengah kota dengan suasana santai di sore hari Nah pemirsa saat ini saya sedang bersama dengan Kak Dava selaku salah satu panitia dari festival kuliner saat ini Selamat sore Kak Dava bagaimana kabarnya? Ya sore Kak Alhamdulillah baik banget seperti hari ini Cerah sekali hari ini seperti keadaannya Kak Dava ya Nah Kak Dava tema kali ini kan pedas puas festival Apa sebenarnya konsep yang diusung di festival kali ini Kak? Kami mengusung konsep tema pedas karena di Samarinda sendiri belum ada event yang tematik seperti pedas puas festival Makanya kami menginisiasi kenapa sih gak ada event tersebut Makanya kami semua berencana membuat event ini supaya yang lain itu terinspirasi lah Seperti itu dan juga biar ada UMKM-UMKM lokal yang bermunculan dengan makanan pedas andalan mereka Seperti itu Baik kalau begitu terima kasih banyak Kak Dava Ya terima kasih banyak Ya selamat sore selamat menikmati makanan pedas juga ya Kak Dava ya Terima kasih Nah pemirsa itu tadi bincang-bincang kita bersama dengan Kak Dava selaku salah satu panitia event festival kuliner kali ini Festival kuliner ini rencananya akan digelar di lokasi yang sama untuk tema yang berbeda Dengan melihat animo masyarakat kota tepian yang berkunjung Nah pemirsa tunggu apa lagi jangan lewatkan pedas puas festival kali ini Jangan lupa untuk ajak kerabat teman dan keluarga Anda ke halaman kantor stasiun TVRI Kalimantan Timur Mulai dari tanggal 15 sampai dengan 19 Maret 2023 dari jam 4 sore hingga jam 10 malam Sampai jumpa di pedas puas festival Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya